Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nugroho Nur Cahyono Kita belajar bersama berliterasi digital dengan blogger Teman-teman semua, di pembahasan pembelajaran melalui daring kanal youtube ini Kita akan belajar bersama tentang kompetensi komputer dan jaringan dasar Yang merupakan materi kelas 10 multimedia semester gasal Salah satu materi yang ada pada kompetensi komputer dan jaringan dasar adalah merakit komputer Jadi teman-teman semua, kali ini kita akan belajar bersama tentang merakit komputer Tetapi sebelum kita mulai merakit komputer, paling tidak kita harus mengetahui terlebih dahulu Komponen-komponen komputer itu apa saja Kemudian bentuk dari komponen-komponen komputer itu bentuknya seperti apa Serta alat pendukung yang harus disiapkan saat kita mau merakit komputer itu Yang harus disiapkan itu apa saja alatnya Dan lebih penting lagi kita juga harus mengetahui fungsi dari komponen-komponen komputer itu untuk apa Agar kita nanti siap untuk merakit komputer dengan baik Berikut komponen-komponen komputer itu ya Yang pertama input device Yang kedua output device Yang ketiga storage device Dan yang keempat adalah system unit Nah buat teman-teman semua Yang harus teman-teman lakukan adalah Berliterasi digital Cari tahu kaitan dengan input device Kemudian output device Kemudian storage device Dan system unit Nah silahkan teman-teman berliterasi Kemudian dirangkum Setelah itu silahkan diunggah Ke blog teman-teman semua Dengan kata-kata sendiri Sesuai dengan tingkat pemahaman dari teman-teman semua Harapannya apa Setelah teman-teman mengetahui keempat ini Nanti teman-teman bisa Membedakan Ini ya Ada komponen-komponen seperti ini Contohnya misalnya motherboard Setelah nanti teman-teman tahu ini Tahu motherboard itu termasuk Misalnya system unit Dan seterusnya Itu harapannya Jadi silahkan sebagai Prites teman-teman semua Literasi kaitan dengan Empat ini Kemudian diunggah ke blog teman-teman semua Nah selanjutnya Seperti yang saya Informasikan di awal tadi Sebelum kita merakit komputer Paling tidak kita tahu Terlebih dahulu Bentuk dari komponen-komponen komputer itu Seperti apa bentuknya Dan fungsinya untuk apa Gitu ya Oke Yang pertama Yang pertama Motherboard Bentuknya seperti ini ya Teman-teman ya Bisa dilihat Bentuk dari motherboard itu Seperti ini Kemudian Motherboard Biasa disebut dengan Mainboard Baseboard Papan sirkuit cetak Ya Kemudian komponen Terpenting dalam Sebuah komputer Jadi Motherboard ini Salah satu komponen terpenting Dalam sebuah komputer Sebab Dengan adanya motherboard Setiap komponen utama Dalam komputer Dapat berhubungan dengan Komponen lainnya Dan motherboard inilah Yang menampung seluruh komponen Yang memiliki peran penting Dalam sistem Seperti Central processing unit Slot RAM VGA port USB port Dan lain sebagainya Itulah Motherboard Kemudian Berikutnya adalah Powerpoint Eh kok powerpoint Berikutnya adalah Power supply Ini ya Inilah power supply nya Seperti ini Bentuknya Kurang lebih teman-teman ya Power supply Merupakan suatu perangkat keras Yang memiliki fungsi Untuk mensupply Daya Tegangan Kedalam Komponen komputer Jadi Power supply itu Sangat penting Kalau tidak ada power supply Berarti komputer Tidak bisa Dinyalakan Seperti itu Nah Ada beberapa jenis power supply Yaitu Power supply AT Dan power supply ATX Jadi silahkan Teman-teman Cari tahu Kaitannya dengan Power supply AT itu Apa Kemudian Power supply AT itu Seperti apa Gitu ya Selanjutnya Processor Atau Central processing unit Nah ini bentuknya Kurang lebih seperti ini Ya teman-teman Jelas ya teman-teman Bentuknya ya Seperti itu Kemudian Nah ini penjelasannya Central processing unit Adalah salah satu jenis Perangkat keras Dari komputer Yang digunakan Yang digunakan Untuk menangani Instruksi Yang diberikan Ya ibaratnya CPU ini adalah Otak dari sebuah komputer Sebab CPU Atau prosesor Yang mengatur Segala aktivitas Dan jalannya program Yang terdapat Dalam komputer Selanjutnya Teman-teman ya Jadi Prosesor inilah Otak dari sebuah Komputer Itu ya CPU memiliki Fungsi penting Yaitu Menerima Instruksi yang diberikan Mengolah instruksi Dan kemudian Mengeksekusi Instruksi tersebut Kenapa CPU itu Dijadikan Sebuah Apa ya Ya Otak dari sebuah komputer Ya karena ini Itu ya Selanjutnya Adalah Headsink Ya Bentuk dari Headsink Atau apa ini ya Kipas ya Kipas prosesor Itu kurang lebih Bentuknya Seperti ini Ini salah satu contoh Karena bentuknya Bermacam-macam Bentuk dari Headsink Headsink Atau Pisi cooler Merupakan Salah satu Perangkat keras Yang memiliki Bentuk fisik Seperti kipas Ya kan Seperti kipas Bentuknya ya Yang terbuat dari Tembaga Dan Aluminium Tujuan utama Dari Headsink Sama Dengan Kipas Yaitu Memberi suhu dingin Pada Prosesor Agar Kinerja Dari prosesor Tetap Stabil Dan suhu Panas Yang dimiliki Prosesor Dapat Dibuang Melalui Headsink Ini Jadi Itu Teman-teman Semua Fungsi Dan Bentuk Dari Headsink Seperti ini Selanjutnya Ada RAM Bentuk Dari RAM Seperti ini Berupa Chip Seperti ini Kalau ini Contohnya Visi Pro Ukurannya 2GB DDR3 Seperti ini Bentuknya RAM RAM atau Random Access Memory Digunakan Sebagai Media Penyimpan Tapi Sementara RAM Sebagai Media Penyimpanan Namun Penyimpanan Yang Sementara Dan Hanya Dapat Diakses Ketika Komputernya Jadi Teman-teman Semua RAM Itu Salah Satu Media Penyimpanan Tetapi Bersifat Sementara Ketika Terjadi Instruksi Oleh Prosesor Maka RAM Yang Berfungsi Untuk Menyimpan Data Dari Instruksi Test Saya ulangi Ketika Terjadi Instruksi Oleh Prosesor Maka RAM Yang Berfungsi Untuk Menyimpan Data Dari Instruksi Itu Jadi RAM Itu Akan Berfungsi Apabila Komputer Masih Dalam Keadaan Menyala Jika Komputer Telah Dimatikan Maka Instruksi Tersebut Akan Hilang Dari RAM Makanya RAM Itu Salah Satu Media Penyimpanan Tetapi Bersifat Sementara Nah Bentuk Dari RAM Itu Berupa Chip Seperti Yang Saya Informasikan Di Awal Tadi Bentuk Chip Seperti Ini Semakin Besar Spesifikasi RAM Yang Terdapat Dalam Komputer Maka Semakin Cepat Juga Kinerja Dari Komputer Itu Sebab Untuk Mengambil Data Yang Tersimpan Dengan RAM Yang Tinggi Maka Akan Mempercepat Proses Looting Data Dan Program Yang Akan Di Akses Jadi Akan Lebih Cepat Kalau RAM Tinggi Akan Akses Akan Cepat Komputer Akan Cepat Kalau Spesifikasi RAM Yang Umumnya Sekarang DDR3 Yang Kebanyakan Sekarang DDR3 Nah Selanjutnya Ada Hardisk Bentuk Hardisk Seperti Ini Contohnya Ada Sikit Ukurannya 500 Gigabyte Jadi Bentuk Dari RAM Kurang Lebih Seperti Ini Nah Kalau Yang Ini Adalah External Hardisk Dan Flashdisk External Hardisk SSD Ini Kemudian Flashdisk Ini Ukuran 4GB Kalau Ini Tidak Tau Ini Selanjutnya Nah Ini Hardisk Hardisk Atau HDD Sebagai Media Penyimpanan Jadi Ini Salah Satu Media Penyimpanan Di Dalam Hardisk Terdapat Piringan Di Dimana Piringan Itulah Yang memiliki Peran Untuk Menyimpan Data Secara Permanen Jadi Kalau RAM Tadi Itu Media Penyimpanan Tetapi Bersifat Sementara Tetapi Kalau Yang Hardisk Tidak Dia Media Penyimpanan Yang Permanen Hardisk Dapat Dibuat Partisi Kalau Teman Pernah Mendengar Partisi Hardisk Dapat Dibagi Menjadi Beberapa Bagian Yang Dikendaki Sebagai Contoh Hardisk Dipartisi Dua Bagian Bagian Pertama Sistem Operasi Dan Yang Kedua Untuk Media Penyimpanan Kita Itulah Namanya Hardisk Seperti Itu Media Penyimpanan Sifatnya Permanen Berbeda Dengan RAM Kalau RAM Sifatnya Sementara Media Penyimpanan Yang Sementara Selanjutnya Disini Ada Bentuk Ataupun Gambar Dari CD Room Atau DVD Room Contohnya CD RW Ataupun DVD RW Jadi Bentuknya Kurang lebih Seperti Ini Kalau Yang Ini CD Room External Yang Disoloke Ataupun Disambungkan Dengan Kabel USB Bentuknya Seperti Ini Jadi Kalau Misalnya Komputernya Tidak Ada Apa Ini CD Room DDR Yang Ada Di Dalam Komputer Bisa Menggunakan External CD Atau DVD Room CD Atau DVD Kedua Alat Tersebut Merupakan Jenis Media Penyimpanan Yang Termasuk Kedalam Perangkat Keras Jenis Optical Drive Dengan Begitu Optical Drive Adalah Perangkat Keras Yang Memiliki Fungsi Yang Sama Dengan Hard Disk Yaitu Sebagai Media Penyimpanan Jadi CD Ataupun DVD Penjelasannya Seperti itu Hampir Sama Seperti Hard Disk Sebagai Media Penyimpanan Tetapi Bukan Alatnya Ini Tetapi CD Ataupun DVD Kepingan Jadi Jangan Salah Diartikan Kalau Ini Itu Sebagai Alat Untuk Menayangkan CD Atau DVD Tetapi Media Penyimpanannya Adalah Kepingan Dari DVD Atau CD Nah Ini CD Rom Compact Read Only Memory Sebatas Hanya Membaca CD Jadi Jenis CD Rom Itu Hanya Untuk Membaca CD Kemudian Ada Yang Namanya CD RW Rewrite Table Jadi Bisa Membaca Menayangkan Menampilkan Dan Menulisi Menyimpan Dalam CD Ini Keterangannya Ada Disini Jelas Ini Tidak Saya Bacakan Satu Per Satu Jadi Teman Teman Bisa Coba Sambil Berliterasi Selanjutnya Monitor Bentuk Dari Monitor Salah Satunya Ini Sebagai Salah Satu Contoh Saja Nah Monitor Yang Berperan Sebagai Komponen Keluaran Ataupun Output Ini Bisa Menjawab Tugas Dari Literasi Di Atas Tadi Sudah Langsung Muncul Komponen Keluaran Sebagai Output Device Digunakan Untuk Menampilkan Hasil Pengolahan Data Kedalam Bentuk Grafis Tanpa Adanya Monitor Maka Perangkat Computer Lainnya Tidak Dapat Diamati Secara Langsung Secara Visual Kecuali Dengan Menggunakan Perangkat Output Lainnya Entah Dengan LCD Ataupun Yang Lain Nah Ini Ada Beberapa Jenis Monitor Yang Terdapat Selama Perkembangan Saat Ini Ada CRT LCD LED Ataupun Monitor Plasma Untuk Jenis Monitor Ya Umumnya Saat Ini LCD Sudah LCD Umumnya Kemudian Disini Ada VGA Nah Teman-teman Biasanya Kalau Motherboard Biasanya Sudah Ada Yang Onboard VGA Sudah Melekat Tapi Kalau Teman-teman Pengen Di Jurusan Multimedia Pengen Desain Ataupun Editing Video Dan Seterusnya Itu Membutuhkan VGA Yang Tinggi Yang Game Dan Seterusnya Nah Inilah Bentuk Dari VGA VGA Cut Atau Yang Dinamakan Video Graphic Adapter Merupakan Suatu Perangkat Keras Komputer Yang Digunakan Untuk Mengolah Dan Menterjemahkan Output Kedalam Monitor Gitu Ya Nah Biasanya Ada Juga VGA Yang Sudah Onboard Ataupun Melekat Di Motherboard Jadi Kalau Teman-teman Pengen Untuk Grafisnya Lebih Tinggi Tambahkan Slot VGA Tambahkan VGA Cut Kemudian Lankat Lankat Bentuknya Seperti Ini Lan Untuk Mengkoneksikan Komputer Satu Dengan Yang Lain Dan Seterusnya Kita Membutuhkan Lankat Bentuknya Kurang Lebih Seperti Ini Lankat Lankat Ini Biasanya Sudah Melekat Di Onboard Motherboard Biasanya Seperti Itu Lankat Sering Disebut Dengan NIC Network Interface Card Ethernet Card Atau Kartu Jaringan Digunakan Untuk Apa Untuk Menghubungkan Beberapa Komputer Dengan Jaringan Terutama Dalam Area LAN Lokal Area Network Nah Disini Ada Casing CPU Jangan Salah Ini Casing CPU Bukan CPU Terkadang Kita Mas Tolong Angkatkan CPU Itu Yang Diangkat Adalah Ini Padahal Kalau Tadi Penjelasan Di Awal Tadi CPU Adalah Central Processing Unit Ini Adalah Casing Dari CPU Kurang Lebih Seperti Ini Dari Casing Bentuknya Seperti Ini Ini Sebagai Contoh Karena Banyak Casing Yang Keren Keren Casing Lama Yang Saya Foto Komputer Lama Tidak Yang Terbarukan Nah Selanjutnya Ada Keyboard Salah Satu Bentuk Keyboard Ini kotor Yang penting Teman-teman Tahu Bentuk Dari Keyboard Seperti Ini Keyboard Adalah Suatu Perangkat Keras Pada Komputer Yang Berperan Sebagai Komponen Input Ini Menjawab Pertanyaan Ataupun Tugas Literasi Di Atas Tadi Salah Satu Input Device Perangkat Yang Berfungsi Sebagai Alat Menginputkan Data Berupa Angka Huruf Ataupun Simbol Itulah Keyboard Jadi Keyboard Salah Satu Input Device Kemudian Ada Moss Atau Tetikus Moss Seperti Ini Bentuk Dari Moss Seperti Ini Salah Satu Bentuk Kalau Sekarang Bentuk Moss Teruskan Bermacam Macem Moss Adalah Perangkat Keras Yang Berfungsi Sebagai Komponen Input Atau Input Device Terdapat Beberapa Jenis Moss Yang Beredar Di Pasaran Ada Ini Bentuk Yang Sekarang Rata Optical Moss Kemudian Webcam Ini Yang Hobi Apa Kalau Sekarang Webinar Ataupun Pakai Umeeting Dan Seterusnya Ini Pakai Tambahan Alat Pendukung Namanya Webcam Kamera Webcam Istilah Kamera Yang Dapat Dihubungkan Dengan Komputer Fungsi Webcam Hampir Sama Dengan Fungsi Kamera Memudahkan Kita Dalam Mengolah Pesan Seperti Cat Malah Video Secara Real Time Yang Pengen Tele Tele Conference Pengen Webinar Pake Webcam Pake Ini Webcam Bentuknya Kurang Lebih Seperti Ini Banyak Bentuk Webcam Yang Bermacam Macem Ini Hanya Salah Satu Contoh Saja Kemudian Kabel Nah Ini Kabel Serial Ata Kabel Sata Bentuknya Seperti Ini Biasanya Untuk Menghubungkan Motherboard Ke Flashdisk Ataupun CD Room DVD Room Ke Motherboard Seperti Ini Kabel Sata Serial Ata Bentuknya Oh Ini Kabel Sata Kemudian Ini Kabel OTK Untuk Menghubungkan Misalnya Dari Perangkat HP Pengen Dicoloki Dengan Flashdisk Itu Namanya Kabel OTK Nah Ini Yang penting Juga Kabel Power Salah Satu Alat Yang harus Disiapkan Adalah Kabel Power Untuk Menghubungkan Antara Monitor Ke Catu Ataupun Power Supply Ke Catu Listrik Dan Seterusnya Untuk Kabel Power Bentuknya Kurang Lebih Seperti Ini Kemudian Kabel VGA Kabel Yang Untuk Menghubungkan Antara Motherboard Ke Monitor Ini Bentuknya Kurang Lebih Seperti Ini Kabel HDMI Hampir Sama Seperti Kabel VGA Ini Sebagai Untuk Menghubungkan Antara Motherboard Dengan Port HDMI Ke Televisi Televisi Ada Pod HDMI Nya Ataupun Ke Monitor Yang Ada HDMI Nya Bentuk Dari Kabel HDMI Itu Kayak Ini Teman Teman Nah Penting Ini Obeng Plus Atau Main Ini Sangat Penting Saat Kita Pengen Merakit Komputer Tidak Teman Teman Ya Dan Yang Terakhir Mungkin Ini Adalah Scrub Ya Tidak Apa Ini Saya Tambel Karena Ini Sangat Penting Juga Ya Karena Untuk Misalnya Untuk Men Scrub Hard CD ROM Kemudian Tutup Casing Dan Seterusnya Oke Itu Ya Teman Teman Ya Komponen Komponen Yang Harus Kita Siapkan Yang Perlu Kita Ketahui Terlebih Dahulu Sebelum Kita Mencoba Belajar Merakit Komputer Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Literasi Digital